Intro Memiliki keluarga yang bahagia itu bisa tapi tidak mudah artinya butuh usaha membangun sikap-sikap dewasa dan bijaksana banyak orang yang belum punya anak aduh pengen sekali punya anak gitu ya tapi yang sudah punya anak ternyata juga ada masalah dalam pernikahannya apa masalah utamanya kalau yang sehubungan dengan pernikahan maka pasangannya merasa tidak diprioritaskan, diabekan wah istrinya ngelonin anaknya, ngasih makan anaknya, mandiin anaknya wah anak aja terus yang diurusin nah si suami gengsi ya kalau mau berkata misalnya urusin saya doang kok kayaknya kanak-kanak banget gitu ya tapi diam-diam dia menderita, diam-diam dia kesepian lalu terjadi pertengkaran yang sebenarnya akar masalahnya dia tidak merasa diprioritaskan karena itu Georgia Lee, seorang pakar juga dalam keluarga dia menulis artikel yang berjudul tetap lah beri prioritas pertama pada pasangan dan anak pada nomor dua itu akan membangun sikap yang lebih bijaksana, lebih dewasa membawa kebahagiaan di dalam pernikahan ketika memberikan prioritas pertama pada pasangan dan baru nomor dua adalah anak maka itu menjadi teladan contoh hubungan yang sehat bagi anak ketika pasangan diberi prioritas nomor satu maka dia bahagia dan ketika dia bahagia kemungkinan besar justru dia akan mendukung pasangannya bahkan mungkin mau membantu bekerja sama untuk sama-sama menangani, mendidik, mengurus anak-anak karena itu tetap prioritas pertama adalah pasangan dan baru anak kalau pasangannya bahagia lalu dia mau membantu mendukung jadi ketika misalnya ibunya lagi masak wah suaminya kan dia disayang sama istri, diprioritaskan aduh kalau gitu biar anak gak merewetkan saya bawa ke plasa saya ajak jalan-jalan, wah saya ajak main aja nah akhirnya kan justru ketika prioritas pertama diberikan kepada pasangan ternyata anak-anak justru mendapat kualitas cinta perhatian, kasih sayang, penanganan bersama dan itu kualitas yang lebih baik daripada ketika misalnya istri prioritas pertamanya pada anak lalu suaminya cemburu, cemburu waktu, cemburu prioritas dia marah-marah, wah kamu tuh gimana, wah nah anaknya malah mendapat teladan yang tidak baik mendapat kualitas yang jelek memberi prioritas kepada pasangan adalah sikap bijaksana, dewasa yang membawa pada kebahagiaan menikah dan bahagia dan tidak berkurang kebahagiaannya dengan kehadiran anak-anak, bahkan anak-anak menjadi sumber kebahagiaan tambahan itu terjadi kalau tetap prioritas pertama adalah pada pasangan dan baru anak-anak menikah itu kira-kira 50 tahun itu bersama tapi pasangan perlu dewasa juga jika misalnya anak-anak masih usia dini maka prioritas cukup lebih kepada anak-anak walaupun tetap nomor satu pasangan tapi anak-anak membutuhkan orang tuanya luar biasa toh nanti kira-kira ketika anak umur 20 tahun ya mereka kuliah luar kota nah suami istri tinggal berdua lagi deh kalau tidak mempersiapkan sebuah fondasi hubungan yang bijaksana, yang kuat maka nanti ketika anak-anak gak ada malah kesepian ya aduh kayak dua orang yang tinggal di lost man gak saling berbicara tapi ketika pernikahan itu dibangun dan dengan memberikan prioritas kepada pasangan bukan berarti kebalikannya ya toh kan kita masih lama, masih 50 tahun, sekarang anak-anak dulu tapi sekarang ini udah rusak duluan hubungannya udah gak baik duluan jadi tetap walaupun masih akan tinggal lama justru karena masih akan tinggal bersama dalam waktu yang lama maka berikan prioritas kepada orang yang akan mendampingi seumur hidup ini nah kalau kita bisa memberikan prioritas yang benar maka ketika suami istri bahagia, orang tua bahagia maka anak-anak mendapat pengasuhan dari orang-orang yang bahagia maka anak-anak pun bahagia lalu sikap ini bergulir, maka keluarga menjadi kuat sikap-sikap seperti ini perlu dibangun di zaman modern zaman sibuk, zaman dimana orang tidak ada waktu salah prioritas tapi ketika orang memberikan prioritas yang benar maka kebahagiaan itu menjadi luar biasa orang berkata inilah sorganya di bumi ini ketika orang memiliki keluarga yang bahagia bangunlah prioritas yang benar di dalam hidup ini dan milikilah kehidupan yang berbahagia selamat menikmati selamat menikmati